Musik Awal dinasti Joseon didiris oleh seorang jenderal keturunan Mongol bernama Yi Seong Gi setelah melakukan kudeta pada dinasti sebelumnya yang bernama dinasti Gurio pada abad ke-14 atau tepatnya tahun 1392 jenderal Yi Seong Gi akhirnya resmi menjadi Raja Taejo lantas mengubah nama dinasti Gurio menjadi dinasti Joseon ibu kota kerajaan yang sebelumnya berada di Kaesong Provinsi Hwanghae daerah Korea Utara dipindahkan ke daerah kota Hanyang atau Seoul sekarang Raja demi Raja pun silih berganti menjalankan pemerintahan dinasti Joseon hingga tibalah di tahun 1897 saat kepemimpinan Raja Gojong, Joseon mulai mengalami keruntuhannya dinasti King Tiongkok dan Kekaisaran Meiji Jepang memperebutkan kendali atas Joseon dalam Perang Sino-Jepang yang berlangsung dari Agustus tahun 1894 sampai April tahun 1895 Perang ini dimenangkan oleh Jepang dan menghasilkan Perjanjian Shimonoseki di mana Tiongkok setuju untuk melepaskan hubungan politik dengan kerajaan dinasti Joseon Akhirnya Joseon pun jatuh ke dalam penjajahan Jepang dan peristiwa ini membuka jalan bagi Jepang untuk melakukan aneksasi atas Kekaisaran Korea Raya di tahun 1910 Keruntuhan dinasti Joseon mulai mengembangkan menjadi tragedi bagi keluarga istana kerajaan Keterlibatan Jepang bermula dengan Perjanjian Gangwa atau Perjanjian Persahabatan Jepang pada tahun 1876 dengan dinasti Joseon Korea Namun perjanjian yang tidak adil bagi Korea tersebut membuat terputusnya hubungan Joseon dan Tiongkok dan lebih kepada menguntungkan pihak Jepang Jepang semakin berani dan semena-mena terhadap apapun urusan kerajaan dinasti Joseon Peristiwa tentang kebiadaban Jepang dimulai dengan melakukan pembantaian berdarah Kepada Ratu Myung Seong pada tahun 1895 Tragedi berdarah terbunuhnya Ratu Myung Seong Ratu Myung Seong merupakan istri pertama Raja Gojong, Raja ke-26 dari dinasti Joseon Pemerintahan kolonial Jepang menganggap Myung Seong sebagai kerikil dalam usaha ekspansi kolonialismenya Berbagai usaha untuk mengenyahkannya dari arena politik sengaja dilakukan oleh ayah dari Raja Gojong, Heng Seong Daewon Gun, tokoh yang dikenal sangat dekat dengan Jepang Namun, hal ini malah membuatnya semakin keras dalam menentang Jepang Pada musim gugur tahun 1895, Duta Besar Jepang untuk Korea Miura Goro menyusun rencana untuk membunuh Ratu Myung Seong Sebuah rencana yang dia namakan Operasi Perburuan Rubah Pagi-pagi sekali tanggal 8 Oktober tahun 1895 Sekelompok 50 pembunuh Jepang melancarkan serangan mereka di Istana Gyeongbokgung Mereka menangkap Raja Gojong tetapi tidak menyakitinya Kemudian mereka menyerang tempat tidur Permaisuri Menyeretnya keluar bersama dengan tiga atau empat pengawalnya Para pembunuh menanyai para wanita untuk memastikan bahwa mereka memiliki Ratu Myung Seong Lalu menebas mereka dengan pedang sebelum menelanjangi dan memperkosa mereka Jepang menunjukkan mayat Ratu Myung Seong kepada beberapa orang asing lainnya di daerah itu termasuk Rusia Sehingga mereka tahu sekutu mereka sudah mati dan kemudian membawa tubuhnya ke hutan Di luar tembok istana Di sana, para pembunuh menyiram tubuh Ratu Myung Seong dengan minyak tanah dan membakarnya Menyebarkan abunya setelah memperkosanya Pada tahun 1897 Gojong memerintahkan penggeledahan hati-hati di hutan tempat tubuh ratunya dibakar Yang menghasilkan satu tulang jari Dia mengatur pemakaman yang rumit untuk peninggalan istrinya ini Menampilkan 5.000 tentara, ribuan lentera dan gulungan yang menyebutkan kebajikan Ratu Min Dan kuda kayu raksasa untuk membawanya di akhirat Permaisuri juga menerima gelar anumerta Permaisuri Myung Seong Raja Gojong yang mati diracun Raja Gojong memproklamasikan Kekaisaran Korea pada Oktober tahun 1897 Untuk membenarkan berakhirnya aliansi tradisional negara itu dengan China Dia mencoba untuk mempromosikan reformasi Guangmu Yang bertujuan untuk memodernisasi dan industrialisasi Kekaisaran baru Pada tanggal 12 September, tanggal 25 Juli dalam kalender lunar tahun 1898 Kaisar menjadi sasaran percobaan pembunuhan yang gagal oleh penerjemah Kim Hong Ryuk Yang telah kehilangan kekuatan politiknya selama perlindungan kerajaan Korea di kedutaan Rusia Dengan meracuni kopi Kaisar dan pangeran dengan opium Pada tahun 1904, militer Jepang mencapai kemenangan menyeluruh dalam perang Rusia-Jepang Setelah perjanjian protektorat tahun 1905 antara Korea dan Jepang Yang mencabut hak Korea sebagai negara merdeka Gojong mengirim perwakilan ke Konvensi Perdamaian Den Haag tahun 1907 Untuk mencoba menegaskan kembali kedaulatannya atas Korea Meskipun perwakilan Korea dihalangi oleh delegasi Jepang Mereka tidak menyerah dan kemudian mengadakan wawancara dengan surat kabar Akibatnya, Gojong dipaksa turun tahta oleh Jepang Dan putera Gojong, Sunjong, menggantikannya naik tahta Setelah turun tahta, Kaisar Gojong dikurung di Istana Deoksu Pada tanggal 22 Agustus tahun 1910 Kekaisaran Korea dianeksasi oleh Jepang di bawah perjanjian aneksasi Jepang-Korea Dalam perjanjian itu, Gojong kehilangan gelarnya sebagai mantan Kaisar Sebaliknya, ia menerima gelar baru Raja Emeritus Yi dari Deoksu Dan diakui sebagai anggota keluarga Kekaisaran Jepang Gojong meninggal tiba-tiba pada tanggal 21 Januari tahun 1919 Di Istana Deoksu-gung pada usia 66 tahun Ada banyak spekulasi bahwa dia dibunuh oleh racun yang diberikan oleh pejabat Jepang Putri Deokye yang terbuang Deokye dari Korea merupakan seorang putri kerajaan terakhir di Korea Ia dilahirkan pada tanggal 25 Mei tahun 1912 di Changdeokgung, Seoul Ia adalah putri Bungsu Kaisar Gojong dan selirnya Nyonya Bong Nyong, ayah handanya, Kaisar Gojong, sangat menyayanginya Dan membangun TK Deoksu-gung untuknya di Jekjodang, Balai Hamnyong Gadis-gadis seusianya dari keluarga kerajaan mengunjungi TK tersebut Pada tahun 1919, ia dengan rahasia bertunangan dengan Kim Yang Han Keponakan Kim Huang Jin, seorang pelayan istana Pada tahun 1925, ia dibawa ke Jepang dengan alasan untuk melanjutkan studinya Seperti saudara-saudaranya ia belajar di Gakushuin Ia digambarkan sebagai seorang yang pendiam dan terpencil Setelah mendengar berita kematian ayah handanya pada tahun 1926 Selama di Jepang, ternyata status Deokye sebagai seorang putri kerajaan Joseon sama sekali tak berarti Di kelas ia tak disukai oleh teman-temannya Sikapnya yang penuh harga diri sebagai putri kerajaan Joseon membuat teman-teman sekelasnya menganggapnya sombong dan arogan Waktu berlalu, putri Deokye tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik Namun rasa rindunya pada tanah airnya tak pernah padam Putri Deokye juga sangat merindukan ibunya Pada bulan Mei tahun 1931 Setelah dijodohkan secara sepihak oleh permaisuri Temei, selir kaisar Taiso dari Jepang Ia menikah dengan pangeran Sotakeyuki, seorang bangsawan Jepang Pernikahan tersebut sebenarnya telah diputuskan pada tahun 1930 Ia melahirkan seorang putri, Masae, Zhenghui pada tanggal 14 Agustus 1932 Pada tahun 1933, Deokye kembali terjangkit sakit mental Dan setelah itu ia menghabiskan banyak waktu di berbagai klinik mental Ia akhirnya bercerai dengan suaminya pada tahun 1953 Menderita dari pernikahannya yang tidak bahagia menjadi bertambah ketika putrinya bunuh diri Dengan menenggelamkan dirinya pada tahun 1955 Setelah itu, kondisinya makin memburuk Ia kembali ke Korea atas undangan pemerintah Korea pada tanggal 26 Januari tahun 1962 Ia menangis pada saat ia hampir tiba di tanah airnya Meskipun ia menderita penyakit mental Ia ingat jelas akan tata kesopanan istana Sistem monarki di Korea berakhir pada tahun 1910 Saat kaisar terakhir Sunjong dipaksa untuk menyerah oleh kekaisaran Jepang Saat itu berakhirlah kekuasaan dinasti yang telah berlangsung selama 500 tahun Kaisar Sunjong menjadi sandera di dalam istana Changdeok hingga kematiannya pada tahun 1926 Para pangeran terbagi Ada yang bergabung ikut pasukan Jepang Ada yang ikut pasukan kemerdekaan Korea Satu yang pasti, setelah perang Korea berakhir, mereka jatuh miskin Misalnya pangeran Yi Eng yang ikut di bawah pemerintah Jepang kehilangan status kebangsawanannya dan hidup miskin Di Korea Bentuk pemerintahan baru muncul dan keluarga kerajaan yang masih di Korea kehilangan status mereka Anak cucunya kini berpencar antara Korea, Jepang dan Amerika Mereka tidak lagi mempunyai hak atas semua benda-benda kerajaan yang kini menjadi milik pemerintah Korea Selatan Salah satu keturunan raja, Yi Seo Cucu Kaisar Gojong masih ada di Korea Selatan dan memilih untuk mengajar sejarah Begitulah sekelumit akhir kisah dari nasib keluarga kerajaan dinasti Joseon Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton